Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya kembali akan membagikan template PowerPoint secara gratis yang tentunya template ini sangat menarik untuk teman-teman gunakan pada kebutuhan presentasinya. Pada template ini, saya menggunakan Morph Transition dan pada daftar isinya, saya gunakan Slide Zoom agar isinya terlihat lebih menarik. Untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 6 digit yang setiap digitnya saya akan tempatkan pada bagian atas di videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke, disini kita akan membuat Slide Zoom untuk daftar isi. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membuat bagian-bagian yang akan dimasukkan ke slide dari daftar isinya. Yaitu pendahuluan, identifikasi masalah, sampai dengan tujuan penelitiannya. Kalau misalnya sudah dibuat semua, kita kembali ke slide ketiga, yaitu slide daftar isi. Kemudian disini teman-teman tinggal pilih menu Insert, pilih menu Zoom, kemudian pilih Selection Zoom. Dan teman-teman tinggal memasukkan slide yang akan diluat ke dalam slide Zoom-nya. Oke, disini saya akan membuat dari pendahuluan sampai ke tujuan penelitian. Kemudian disini saya akan hilangkan terlebih dahulu untuk outline-nya. Kita klik outline. Kemudian kita akan memberikan shadow terlebih dahulu. Oke, saya tinggal atur. Kemudian kita klik outline effect. Nah, disini pada reflection kita akan memberikan effect yang sepertinya. Oke, kalau sudah disini tinggal kita kejajarkan. Selection secara acak terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau dirasa sudah sesuai, teman-teman tinggal seleksi semua slide-nya. Kemudian pilih menu Zoom, pilih outline, dan pilih Distribute Vertical, juga Distribute Horizontal seperti ini. Oke, jadi sudah sejujurnya semua. Nah, disini kita tinggal group semua slide yang sudah terseleksi. Selanjutnya, disini kita akan tempatkan terlebih dahulu slide kedua agar berada di tengah-tengah dari lembar kerjanya. Oke, jika sudah dirasa slide kedua ini tepat berada di tengah-tengah lembar kerja. Disini kita tinggal memasukkan tanda panah. Teman-teman bisa memasukkan tanda panah pada menu icon. Atau teman-teman bisa membuatnya dengan text box. Disini saya hanya menggunakan text box. Selanjutnya, kita duplikat. Kemudian buat tanda panah yang berlawanan arah seperti ini. Kemudian untuk tanda panah yang mengarah ke kanan, kita akan letakkan di bagian kanannya seperti ini. Oke, untuk tanda panah yang mengarah ke kiri, kita akan letakkan dia di luar lembar kerjanya. Kalau sering seperti ini, kita akan duplikat slide ketiga ini. Duplikat. Nah, kemudian disini kita tinggal ubah. Agar yang berada di tengah-tengah lembar kerja itu slide keempat. Untuk tanda panah yang mengarah ke kiri tadi, kita masukkan berada dalam lembar kerja. Dan untuk tanda panah yang mengarah ke kanan, disini kita tinggal letakkan di luar lembar kerjanya. Seperti ini. Oke, slide ketiga. Slide keempat. Oke, jadi seperti ini posisinya. Kemudian disini kita gunakan morph transisi pada kedua slide ini. Kita gunakan transisi, kemudian pilih morph dan sesuaikan durasinya. Untuk slide keempat juga sama, pilih transisi morph, kemudian durasinya juga samakan dengan slide yang ketiga. Selanjutnya kita kembali ke slide ketiga. Pada tanda panah yang mengarah ke kanan, disini kita akan memberikan aksi. Agar ketika di klik, dia menuju ke slide keempat. Oke, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal klik tanda panah ini, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih link, place in this document, pilih slide tujuannya, yaitu slide keempat. Kemudian kita buka slide keempat. Nah, pada tombol yang mengarah ke kiri ini, kita akan memberikan aksi, agar ketika di klik, dia kembali menuju ke slide ketiga. Oke, disini tinggal kita coba jalankan, apakah sudah berjalan. Kita akan jalankan tombol panahnya. Cukup mudah, dan tentunya menarik untuk teman-teman aplikasikan pada presentasinya. Oke, kemudian disini, jika teman-teman ingin merubah background dari slide pendahuluan sampai slide tujuan penelitian, sangat cukup mudah. Pada slide kelima misalnya, teman-teman ingin merubah warna, disini teman-teman buka view, karena dia ada di slide master, kita akan buka slide master, dan kita akan edit di dalamnya. Disini teman-teman tinggal ubah warnanya, sesuai dengan keinginan. Ya, untuk bagian pendahuluan, disini bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal ubah, sesuaikan warnanya. Pilih menarik juga sama, sesuaikan warnanya, kemudian untuk identifikasi masalah, juga sama, teman-teman tinggal ubah warnanya, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga tujuan penelitian. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tutorial dan cara mengganti template-nya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk tugas teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, share juga ke teman-teman lainnya, agar saya dapat terus membagikan template-template PowerPoint menarik lainnya yang bermanfaat untuk tugas kita semua. Sampai jumpa.